Halo masyarakat, di video kali ini kita akan menutrialkan cara setting dongle wifi di setup box metric burger untuk dongle wifi yang saya gunakan mempunyai chipset MT7601 dan itu cocok untuk setup box metric burger oke dan berikut langkah-langkahnya langsung saja kita colokkan dongle wifi nya di port USB depan ataupun di belakang karena untuk setup box metric burger ada 2 port USB untuk contoh video kali ini kita colokkan di port USB bagian depan jika dongle wifi nya kita sudah colokkan ke STP maka akan muncul ikon seperti ini di layar TV kita oke langsung saja kalian buka menu di setup box nya dengan cara kalian ambil remote dan klik tombol menu untuk membuka menunya terus untuk berpindah menu kalian bisa klik tombol arah-arah yang ada disini untuk memilih menunya kalian klik ok terus untuk kembali kalian bisa klik tombol exit yang ada di sebelah sini setelah itu langsung saja kita ke bagian wifi untuk setting dongle wifi nya kita klik ok di bagian wifi jika sudah terbuka untuk memindai list wifi yang aktif di sekitar kita kalian klik tombol ijo yang ada pada remote nanti dia akan mencari list wifi yang aktif di sekitar kita nah disini buat kalian yang mempunyai wifi rumah ataupun Indy home jika sudah muncul kalian tinggal pilih terus kalian masukkan kata sandinya terus buat kita yang tidak mempunyai wifi rumah tenang ada solusinya kita bisa jadikan HP kita sebagai alternatifnya caranya gampang langsung saja kalian buka menu pengaturan di HP kalian terus scroll ke bawah pilih bagian hotspot portable sebelum mengaktifkannya kalian atur dulu hotspot portable nya disini kita untuk mengecek nama dari hotspot portable HP kita dan juga sandinya untuk kata sandinya nanti kita masukkan persis di set of box nya sama yang ada di HP jika sudah kita cendang terus kemudian kita aktifkan hotspot portable di HP kita setelah itu jika hotspot portable dari HP kita belum terbaca disini ada caranya kalian klik tombol ijo yang ada pada remote untuk memperbarui list wifi yang aktif di sekitar kita jika hotspot portable kita sudah ketemu terus kalian tinggal pilih caranya yaitu tinggal klik tombol ok pada remote setelah itu kita geser ke atas ke bagian ke atasan di klik ok nanti akan muncul papan keyboard seperti ini untuk mengatur papan keyboard atau untuk mengoperasikannya kalian tinggal ikutin saja warna yang ada di bawah tinggal sesuaikan ke remote contohnya merah biru hijau dan kuning disini untuk merah untuk pergantian dari huruf kecil ke huruf besar selanjutnya untuk tombol ijo untuk mengganti dari huruf ke nomor selanjutnya untuk tombol kuning disini untuk menyimpan atau oke dan biru untuk menghapus jika kita salah memasukkan kata sandinya untuk nomor kalian juga bisa langsung klik nomor yang ada di remote set of box nya oke langsung saja kita masukkan kata sandinya untuk kata sandinya ini gak boleh berbeda dengan yang ada di HP kita ya atau buat kalian yang menggunakan wifi rumah juga sandinya harus sama persis yang ada di wifi rumah kalian jika sudah terus kemudian kita klik tombol kuning untuk menyimpannya setelah itu kita geser ke bawah ke bagian menyimpan klik ok dan kita tunggu hingga muncul checklist seperti ini jika sudah muncul checklist seperti ini tandanya sudah terhubung ke internet ataupun wifi kita ya oke selanjutnya langsung saja kita tes ke bagian youtube jika sudah terbuka untuk mengaturnya gampang kalian klik saja tombol merah yang ada pada remote disini sebenarnya untuk mengatur semua aplikasi yang ada di set of box metric burger caranya sama setelah membuka aplikasinya kalian tinggal klik saja tombol merah yang ada pada remote untuk mengatur aplikasi tersebut untuk di youtube nanti akan muncul pengaturan seperti ini ada dua pertama wilayah untuk wilayah kita bisa pilih tapi saya sarankan pilih Indonesia saja terus untuk resolusi juga kita bisa pilih dengan klik ok sesuaikan saja dengan kecepatan internet yang ada di rumah kalian disini saya pilih 480 setelah itu kalian tinggal klik exit pada tombol remote terus kalian untuk memilih videonya tinggal geser ke kanan dan pilih video yang mana yang ingin kalian tonton terus kemudian klik ok disini kita bisa lihat untuk youtube lancar terus kita kembali lagi ke menu youtube disini di menu youtube kita untuk mencari nama channel ataupun judul video geser ke kiri di bagian chart ke atas terus kemudian klik ok nanti akan muncul papan keyboard seperti ini kalian tinggal ketikan saja nama video ataupun nama channel youtube yang ingin kalian cari contohnya disini saya ingin mencari channel youtube saya satunya lagi yaitu tc mancing videonya tentang vlog mancing buat kalian yang mau subscribe ke sana juga dipersilahkan cuman disini ada kendala ya teman-teman ya saat saya mencari sebuah judul video ataupun channel youtube di aplikasi youtube metric burger ini terjadi kesalahan seperti ini atau bisa dibilang error seperti ini ya untuk mengatasi youtube no result seperti ini atau youtube error seperti ini ini caranya gampang teman-teman kalian langsung saja ke menu utama jika sudah kembali ke menu utama langsung saja kalian pilih ke bagian menu informasi terus kemudian klik ok disini yang perlu kita lihat yaitu waktu rilis dari tahun bulan dan tanggalnya nah setelah itu kalian klik kembali terus pindah ke menu upgrade di bagian menu upgrade kalian pilih saja di upgrade via internet disini kalian geser ke bawah terus kemudian klik ok untuk mengupload software terbaru namun jika disini kalian sudah upgrade dan ternyata youtube nya masih error kalian hanya perlu menunggu upgrade dan selanjutnya yaitu software terbaru dari metric untuk berapa lama waktu upgrade terbarunya saya sendiri juga kurang begitu banyak informasinya ya kalian tinggal cek saja tiap bulannya di bagian upgrade untuk mendapatkan software terbarunya untuk mengganti aplikasi mecastv di set of book metric burger yaitu aplikasi apple cash terus kalian bisa download sendiri di playstore untuk aplikasinya logonya seperti ini ya teman-teman ya untuk menggunakan aplikasi ini ada dua hal yang harus kalian pahami yang pertama jika set of book kalian terhubung di wifi rumah maka HP harus terhubung di wifi yang sama contohnya set of book terhubung di wifi A HP pun harus terhubung di wifi A atau cara yang kedua kalian menggunakan password portablenya secara langsung oke jika sudah terus kalian buka aplikasinya jika muncul notif seperti ini kalian klik izinkan setelah itu kalian klik izinkan lagi dan kalian klik izinkan lagi terus di bagian burger dvpt2 kalian klik hingga ada centang seperti ini sekarang kita coba dulu di bagian local cash disini untuk membaca file foto dan video di HP kita untuk foto kalian tinggal klik saja fotonya terus kemudian klik ikon di sebelah sini nanti secara otomatis fotonya akan tampil di layar televisi kita untuk berpindah foto kalian klik saja ikon yang sebelah sini nanti secara otomatis juga fotonya agar berpindah sesuai yang ada di HP kita terus untuk kembali kalian klik tombol di sebelah sini disini kita coba untuk video klik saja di bagian local video jika videonya sudah terbuka tinggal pilih salah satu contohnya disini kita klik yang di sebelah sini terus kita tinggal klik ikon yang ada disini untuk menampilkan video ke televisi ternyata untuk video disini tidak bisa diputar ya tulisannya kelesalahan jaringan terus untuk kembali kalian klik tombol di sebelah sini terus kita coba klik ikon yang ada di tengah sebelah sini disini berfungsi sebagai remote jadi HP kita bisa berfungsi sebagai remote kita bisa lihat disini tinggal klik-klik saja tombol-tombolnya dan itu pun berfungsi dengan normal disini kita tes-tes dulu ya untuk remote nya klik tombol arah untuk berpindah-pindah dan lain-lainnya oke untuk memilih oke disini kita juga bisa ubah menu remote nya kita tinggal klik yang ada di bagian pojok kanan atas tapi untuk saya pribadi saya lebih suka menu remote yang pertama jadi langsung saja untuk kembali ke menu remote yang pertama kalian klik lagi pojok kanan atas sebelah sini nah disini sekarang kita coba ke bagian video cache disini kita akan mengaktifkan fitur 1ip yang ada di set-top box nya disini untuk set-top box nya kita kembali ke menu utama setelah itu kita pilih menu pengaturan setelah itu kita scroll ke bawah pilih ke pengaturan 1ip terus kemudian kalian klik ok untuk membukanya untuk mengatur 1ip nya kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut mode 1ip pilih on prioritas pilih hack dan di bagian menyimpan pilih ok untuk menyimpannya selanjutnya di bagian hp kalian pilih bagian 1ip terus kalian klik di bagian tv terus kalian scroll ke bawah untuk memilih channel tv yang ingin kalian tonton disini kita bisa menonton siaran tv langsung dari hp itu tanpa kuota internet pun bisa sayangnya disini saat kita menonton tv dari hp di bagian tv nya itu tidak bisa beda channel saat kita mau berpindah channel akan muncul notif seperti ini di layar tv kita dan sayangnya juga menu yang lain yang ada di aplikasi apple case ini tidak bisa kita gunakan ya temen-temen ya hanya menu aplikasi 1ip nya di bagian video case yang bisa kita gunakan yup sampai disini dulu video tutorial cara setting tunggul pipi di setobok metric burger mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan video ini gampang dimengerti untuk semua kalangan like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang gak suka atau ada pertanyaan mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terimakasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya yang mau subscribe dipersilahkan saya ucapkan banyak-banyak terimakasih selamat menikmati selamat menikmati